Warga Komplek Geria Bandung Indah pemisah di Desa Buah Batu Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung menyayangkan kejadian pembunuhan terhadap Jihan, pengusaha pet shop yang dibunuh dengan cara dicekek kelantaran masalah utang-piutang. Jihan dikenal sosok yang pendiam dan juga baik meskipun carang bergaul dengan tetangga. Pasca terjadinya kasus pengadayaan dan pembunuhan di Komplek Geria Bandung Indah di sebuah batu kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung, kondisi lokasi kejadian masih terpasang garis polisi dan membuat warga sekitar pun tidak percaya dengan kejadian sadis tersebut. Warga tidak menyangka kejadian tersebut bakal menimpa Jihan Nur Sofi dan Ferry Fadli karena kedua korban terutama Jihan dikenal sosok yang pendiam dan baik walaupun jarang bergaul bersama tetangganya. Jika keluar rumah, korbannya memiliki usaha jasa penitipan kucing ini memang tidak banyak berbicara. Paling kalau misalkan dia mau lagi ke warung, lewat, ses, kalau misalkan lagi ada di luar, ketemu, paling bilang, bu, gitu aja. Nggak pernah ngobrol sampai lama gitu, nggak pernah. Dia orangnya tertutup atau gimana? Nggak, nggak tuh, nggak lah. Paling kalau misalkan saya kan biasa suka keliling ke rumah, minta sumbangan atau minta catatan kakak. Nah, paling ngobrolnya di situ aja, nggak banyak sih, cuma nanya kepentingan saya aja mau apa. Sementara itu kejadian sadis yang menimpa pasutri tersebut diduga bermula dari masalah utam-piutam yang terjadi ketika korban dan pelaku melakukan kerjasama. Namun kemudian berujung pada penyerangan yang menyebabkan Jihan meninggal dunia dan feri sang suami dalam kondisi kritis.